Albi Panatagama, Kak Nataria mau nanya, untuk mengukur KPI SEO agency yang bekerjasama-sama kita itu apa? Apakah selalu keyword ranking, compression, atau traffic? Oke, itu memang salah berapa tuh, salah tiga ya, salah tiga benar tujuh ya Bisa dibilang mungkin kalau secara sederhana balik lagi memang tergantung dari kebutuhan websitenya apa Kalau keyword ranking dan traffic udah pasti itu adalah dua hal yang memang perlu diukur Dalam artian kan, yaitu impact dari pengerjaan SEO-nya ya Kalau pengerjaan SEO, masa sih trafficnya gak naik, masa sih rankingnya gak naik gitu kan Itu salah tiganya tuh, eh salah duanya keyword ranking dan traffic dan conversion Kita ngomong salah tiga lah ya, ketiganya Yang lainnya juga sebetulnya sekarang banyak banget nih yang bisa diukur selain dari hasil-hasil itu Jadi contohnya si Google kan sekarang tuh result page-nya kaya ya Ada knowledge graph, ada snippet-snippet, kalau gak salah sempat bahas juga ya terkait dengan read snippet Read snippet itu sangat-sangat baik loh, sangat-sangat maksudnya untuk organik ya Organik itu sangat menarik untuk dioptimasi Jadi itu juga salah satu hal yang mungkin bisa di-check juga tuh untuk sebagai Bukan KPI kali ya sebagai measurement monitoring resultnya seperti apa Kemudian cek juga Jadi juga kayak misalkan traffic-nya itu selain overall bisa di-check juga traffic-nya as per landing pages-nya For example, contohnya kayak gitu Jadi banyak sih KPI yang bisa di-check Selain itu juga engagement juga sekarang perlu tuh Kalau misalkan webmask-nya nih ternyata memang banyak ngomongin optimasi konten gitu kan Karena konten itu kita juga perlu lihat kan dia datengin traffic, si orang ini engage gak gitu kan Sebelum mereka convert gitu kan, engagement-nya kayak gimana tuh Kayak mereka baca sampai semenit gak, mereka scroll sampai berapa persen Itu banyak banget sih kalau mau diulik di analitiknya Yang bisa dilakukan, di-quantify ya, di-quantify as numbers itu banyak sih Yes, tapi yang paling penting yang kita evaluate mungkin ya Menurut gue adalah yang paling valuable untuk bisnisnya Iya, betul Bisnisnya apa? Bisnisnya e-commerce pasti revenue Atau transaction, ya kan Bisnisnya FMCG misalnya, brand penetration Market reach, ya kan Jadi nanti Mas Albi harus decide juga bisnisnya apa, kebutuhan bisnisnya apa Nanti KPI yang kita kasih ke agensi SEO kita, kita sesuaikan dengan itu Yang tricky memang ya nanti ya kalau kita lihat ya Karena industri-nya dibentuk dengan bisnis model yang seperti itu dari zaman dulu Ya kan bisnis modelnya kan Oke, SEO 6 juta, 10 keyword Itu kan bisnis model yang ada di sini ya Dan gue juga bukannya mau mengecilkan bisnis model seperti itu Cuman pada kenyataannya Kalau misalnya campaign SEO-nya yang diukur dengan keywords Kadang-kadang keywords itu nggak translate jadi yang bisnisnya inginkan gitu Belum tentu kita ranking untuk satu keyword Apalagi kalau bisnisnya nanti kerjain sama agensinya misalnya Agensinya bilang ranking 10 keyword Tapi keyword yang dipilih adalah keyword yang fail Yang nggak ada orang cari Kan case-nya kebanyakan seperti itu Itu kadang-kadang nggak translate apa yang bisnis mau Makanya kalau Mas Albi kebetulan lagi kerja nih nanti sama Blue Wave Atau semua siapapun agensinya SEO-nya Yang Mas Albi kasih ke mereka adalah yang paling dekat sama KPI bisnis kita apa Karena itu yang nanti akan punya value untuk kita Instead of hanya keyword ranking Atau salah satu metric di antara tiga itu Gitu Oke Mungkin aku bisa share dikit kali ya Jadi tahun kemarin itu kita ada kerja sama klien kita lah ya Salah satu brand yang aku nggak bisa sebutin namanya Cuman memang dia itu cukup limited lah cara kita untuk bisa optimize SEO Karena kita nggak bisa nyebut nama brandnya Banyak limitation dan segala macam gitu kan Kemudian dia punya edge gate juga Punya soft build gitu kan Itu itu paywall atau apa Jadi banyak banget tuh limitasinya Kemudian dari segi keyword ranking Sebetulnya kalau dibilang Nah kalau di Blue itu kita nggak jualin base of number of keyword Jadi kita kalau misalkan dibilang Keywordnya berapa? Keyword kita unlimited mas Mau satu, mau seratus, mau seratus, mau seratus kita unlimited Karena menurut kita yang tadi Mas Rido bilang kan Kalau kita milih keywordnya memang yang orang cari What for? Iya ya Traffic and then tutup conversion atau registrasi atau apapun itu gitu Jadi gimana caranya supaya Pertama memang ternyata kita lihat Oke this website memang butuh traffic gitu kan Oke traffic dan translate itu menjadi kebutuhannya Keyword apa aja yang kita targetkan Jadi kita nggak berpatokan 10 keyword akan kita taruh di page 1 nggak Justru kita bilangnya adalah Oke this sejumlah traffic ini Akan bisa istilahnya conversion page sebagai registrasi segini Nah jadi itu memang yang valuable untuk bisnis mereka Secara keyword ranking kita lebih kepada kita akan monitoring Dan justru kita bisa shift keyword-keyword apa Ternyata itu sangat-sangat dinamis gitu kan Karena kita mesti melihat marketnya juga kan Audience ternyata nyari yang relevan tuh yang ini gitu kan Jadi kebalik lagi yang kita fokusin ternyata untuk klien ini adalah registrasi Dan ya untungnya setelah kita lakukan ini Akhirnya di tahun ini akhirnya dia lanjut lagi gitu Tadinya yang cuma dia coba setengah tahun gitu kan Akhirnya tahun ini lanjut setahun lagi gitu Karena cukup sesuai apa yang kita provide dengan bisnis objektif mereka gitu Yes betul Iya sih memang harus-harus seperti itu menurut gue ya Dan agency SEO, freelancer SEO terus mulai move Dari bisnis model yang seperti dulu gitu ya Meskipun memang pasti agak-agak lumayan susah sih Terima kasih Terima kasih